Buat kamu yang lagi ngecari mouse wireless gaming murah ya, kali ini gue punya barang bagus nih, ya semoga bagus ya. Disini gue ada Rexus Sierra RX110, jadi kita bakal langsung cek aja videonya. Tommy disini, selamat datang di channel GwiGwi. Dalam paket penjualan ini cukup menarik ya, jadi kita dapat pouch gitu. Jadi ini tas kecil ini gue gak tau buat apa ya, mungkin buat naro mouse ya, jadi buat kamu yang mobile kamu bisa pake pouch ini. Selain itu kita dapat kartu garansi dan ucapan terima kasih ya dari si Rexus nya guys. Dan ini dia mouse nya ya, kita gak dapat baterai kali ini dan disini bagian bawah ada si USB dongle nya. Di bagian bawah nya ya guys. Kesan pertama gue ya, ini ya sesuai budget sih, gue rasa memang feeling nya gak premium dan dengan bahan plastik ini berasa ya biasa aja ya. Kayak mouse wireless kebanyakan. Dan disini dia ringan sekali ya, ini belum sama baterai jadi ringan sekali. Oke, kemudian bahan plastiknya terasa gak terlalu mewah, murahan gitu. Dan disini terlihat ada 6 button ya. Tombol kliknya sih terasa nyaman sih. Tapi gue gak tau berapa lama tahannya, kalau menurut spesifikasi dari websitenya, dibilangnya bisa katanya 5 juta klik guys. Jadi bisa 5 juta klik. Kemudian untuk kecepatan ya, jadi kecepatannya disini ada 3 ya, kita bisa ubah. Ada 3 jenis kecepatan, saya gak tau berapa. Cuma maksimalnya kayaknya 1600 atau 2000 dpi ini saya kurang tau nih. Di websitenya ada yang tulisnya 1600, tapi keterangannya bilang juga 2000 dpi. Ini bisa diganti di tombol dpi yang ada di tengah ya, ada tombol tulisannya dpi warna silver itu guys. Kemudian untuk dudukan di bagian bawah ya, bukan dudukan ya, kayak semacam sepatunya dari mouse ini ya, ini gue rasa agak licin ya. Dia butuh sedikit keset ya, harusnya ya gak selicin ini. Jadi kalian butuh mousepad yang bagus juga ya, biar hasilnya makin bagus. Tombol scrollnya cukup enak ya, walaupun kayak begitu ya, standar lah menurut gue ya, tapi buat gue ya cukup lah. Kemudian sebelah kiri ada tombol ini ya, forward and back ya. Jadi kesimpulan gue ini ya, untuk harga gue rasain harganya di pasaran sekitar 80 ribuan ya, kalau misalnya ketemu aja itu 80 ribuan ya cukup lah untuk harganya. Gue pake buat di laptop ya udah lumayan guys. Dan disini sebenernya sih review itu lebih ke ketahanan ya, gue baru pake jadi gue belum bisa nge-review ketahanannya bisa berapa lama atau bisa berapa lama tahannya ini mouse. Gak double click dan segala macem guys. Jadi itu dia video singkat gue ya, jika kalian suka silahkan like video ini, jika ada pertanyaan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga channel GyuGyu untuk mendukung kami, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!